Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menggunakan fitur pesan berangsur menghilang di messenger ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara mengembalikan bilah pintasan facebook yang hilang dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum begitu mengerti ya, cara menggunakan fitur pesan berangsur menghilang pada aplikasi facebook messenger. Kalian bisa coba simak aja video ini sampai selesai. Jadi setelah kita memulai obrolan yang di-endskripsi end-to-end ya, kita itu bisa mengatur-pengatur waktu agar nantinya pesan semua orang itu bisa menghilang pada waktu yang kita telah pilih ya, setelah pesan itu dilihat ataupun dibaca. Jadi siapa saja yang ada dalam obrolan itu, mereka itu bisa mereset mengatur di bagian waktunya. Jadi kita itu bisa mengirimi seseorang pesan dan dia tidak membacanya dalam 14 hari, maka pesan itu akan dihapus secara otomatis ya, akan otomatis menghilang dari obrolan tersebut. Nah, langsung aja kita ke cara dan tutorialnya ya. Oke, langsung aja cara pertama disini kalian buka aja dulu aplikasi facebook messengernya. Nah, di halaman percakapan ini kalian bisa klik aja di bagian pencarian ini untuk mencari nama orang ataupun nama obrolan grup yang ingin kalian aktifkan fitur pesan berangsur menghilangnya ya. Jadi kalian bisa cari aja disini pencarian. Atau kalian bisa pilih aja salah satu percakapan yang ada di daftar percakapan ini ya. Contohnya saya akan coba di salah satu percakapan yang ini. Kemudian nanti disini kalian klik aja di icon I atas pojok kanannya. Selanjutnya disini kita scroll aja ke bawah. Nanti di bagian privasi dan dukungan itu ada yang namanya pesan berangsur menghilang ya teman-teman. Kita klik aja disitu. Jadi disini statusnya masih non-aktif ya. Untuk mengaktifkannya kita ketuk aja yang 24 jam ini ya. Ini adalah durasi waktu yang kita bisa gunakan. Jadi nantinya pada saat kita mengatur di bagian pesan berangsur menghilang ini. Setelah durasi yang kita pilih kok ternyata orang ataupun penerima pesan itu tidak cepat membaca ataupun membuka dalam 24 jam. Maka nanti pesan ataupun obrolan itu akan menghilang secara otomatis ya teman-teman. Jadi akan hilang dia. Karena kita telah atur pesan berangsur menghilang pada obrolannya. Jadi pesan yang akan menghilang ini akan terus berkelanjutan sampai salah satu dari kita itu menonaktifkan pengaturan ini ya. Ataupun mengubah dari pengaturan waktunya. Jadi selama kita belum menonaktifkan pengaturan akan tetap seperti itu ya. Mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.